Selamat pagi, Pak Peskes, beserta seluruh cacetan yang saya ingin menalami beberapa hal, mungkin tidak mengulangi Jepang. Di situ disebutkan salah satu strategi perkembangan masing-masing usia 6-11 tahun. Ini kenapa? Apakah orang di atas usia 12 tahun tidak boleh pakai Sinovac? Yang saya ingin untuk anak-anak kecil atau bagaimana? Terus bagaimana kalau ada orang dewasa yang ingin menjadikan kita untuk memilih vaksin? Ada sekelompok orang mau dipaksin? Pada urusan rumah tangga ya, DPR ya, dimana memang ada penyediaan kursi yang diberikan, kemudian ada anggota DPR yang merasa tidak nyaman, dan saya kira logikanya masuk akal. Karena penyediaan kursi itu kan harus memikirkan bagaimana kondisi ruang rapat, memikirkan anggota ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang mungkin kurus, ada yang tidak terlalu kurus. Jadi ini bukan masalah kenyamanan, tapi masalah efektivitas. Supaya perangkat yang ada di ruang sidang itu bisa dipergunakan secara efektif oleh para anggota yang hadir di dalam ruangan rapat itu berjam-jam. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Seburuk ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Untuk luar bedroom bagaimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkiran sekai ini dihentikan. Sub indo by broth3rmax